What's up gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari pemakaian Ninja Racing Oil yang versi sintetik JASU FD, nah ini dia tagline dari produk ini atau versi sintetik ini adalah Clean and Powerful Clean and Powerful, jadi seharusnya dia bersih dan bertenaga Sebelumnya gue udah pernah nyoba yang ini Ninja Racing Oil yang versi high speed ya teman-teman Ini ada tulisannya high speed, jadi tagline nya ya Like supercharger performance ya Oli buat performance lah, buat kenceng-kencengan lah bahasanya Ini gue udah juga review kerak mesinnya, bisa kalian cek di video gue sebelumnya teman-teman Tapi yang akan gue review sekarang adalah yang ini Ini udah gue kuras dan masih sisa kurang lebih 100ml teman-teman Pemakaian gue pake oli ini kurang lebih habis 3 tanki ya 3 tanki dan masih sisa 100ml Jadi setelan yang gue pake kemarin itu Setelan basah 5ml per liter bensin Kemudian setelan basah 10ml per liter bensin Dan sekarang setelan standar Jadi 3 tanki teman-teman Nah ini udah gue ganti Isinya udah gue ganti pake oli Next review adalah SPC Alpha 2T teman-teman Ini oli jadul, jadul banget Kalau dari tanggal produksinya Tuh, kapan tuh Gak bisa bacanya gue Pokoknya kayak gitu lah Pokoknya ini oli jadul banget teman-teman Kayak gitu ya Oke, langsung aja kita lihat seperti apa kerak mesinnya teman-teman Kita lihat dari businya dulu Ini untuk businya Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Ini pemakaian 3 tanki ya 3 tanki artinya 5x3 ya 50.000 x 3 Kayak gitu 3 tankinya gue itu ya 1 tankinya tuh 50.000 teman-teman Jadi ya udah habis 3x50.000 Nah ini seperti ini keraknya teman-teman Menurut gue sih ini lebih bersih ya Lebih bersih daripada Yang versi high speednya teman-teman Nah kalau dibandingin yang lain ya Ya standar aja lah Kayak ginilah Gak kotor sih ini termasuk Bisa gue bilang Bersih lah bersih Karena disini Gak ada keraknya teman-teman Ini Hanya minyak-minyak aja Dan dia juga Lunak ya teman-teman ya Lunak Minyak-minyak aja Dan yang paling penting Di tengah-tengahnya sini Di topinya itu gak ada keraknya teman-teman Jadi gak menghambat Dan mengurangi kualitas pembakaran teman-teman Gitu ya Ini businya Sekarang kita lihat Head blocknya teman-teman Ntar gue singkirin dulu Ya ini dia Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Head blocknya Tuh Menurut gue ini cukup bersih ya teman-teman Walaupun gak bersih banget Dia ini cukup bersih teman-teman Ini bisa kalian lihat Disini bersih banget Bersih banget Ini putih Gak ada Gak ada gosongnya Gak ada apa-apanya Ini bersih banget Nah di bagian yang lainnya Ini kuning-kuning gosong doang teman-teman Kuning-kuning coklat ya Kalau di bagian sininya lebih gelap Di bagian kop atas ini Lebih gelap Tapi yang jelas dia ini Sedikit berpasir Sedikit berpasir Dan dia ini lunak ya teman-teman Lunak banget Lunak banget Gitu Nah di bagian kop atas ini juga Squeeze nya ini Juga lunak banget teman-teman Tuh dilap aja Pake jari aja Ilang teman-teman Juga kita lap pake kainnya Ini ya Kain biasa ini kering Wah Ilang ya Tuh Tuh Dilap pake kain aja Bisa Hilang teman-teman Kayak gitu Jadi Seperti itu Menurut gue ini termasuk bersih Walaupun gak bersih banget Tapi udah bisa gue bilang bersih teman-teman Kalau dibandingin dengan Kalau dibandingin dengan Total high performance 500 Gue rasa Masih bersih ini ya Masih bersih ini Karena ada bagian Di bagian sini nih Dia putih Putih ya Gak ada lapisan gosongnya sama sekali Karena kalau si total 500 itu Dia kuning semua Kayak gitu Nah kalau dibandingin dengan si Abangnya Yang ini Total Eh total NRO high speed Ya Lebih bersih ini lah Lebih bersih ini Kayak gitu Jauh gak bang? Ya lumayan jauh teman-teman Gitu yang jelas Oleh samping ini Bersih Kemudian kita cek bagian Head pistonnya Head pistonnya Kurang lebih seperti ini men Kemarin udah gue kerok ya Ya Dia Gampang ini teman-teman Gampang hilang Keraknya Di bagian head pistonnya Gak keras Gampang dikerok Dan Iya gampang dikerok Langsung kelihatan tuh Bagian pistonnya teman-teman Dan dia berminyak ya teman-teman ya Becek berminyak Kayak gitu men Ini bagus nih bang Maksudnya dia gak keras teman-teman Gak keras Bagus men Bagus Jadi kesimpulan gue Untuk oli Apa namanya ini NRO Versi sintetik Ini bagus ya Ini oli lokal Sekali lagi Gue belum sebutin ya Bahwa ini oli lokal Ninja Racing Oil Ini oli lokal Jadi untuk Performa oli lokal Dan bisa sebersih ini Menurut gue udah Sebuah Apa ya Kemajuan ya Sebuah Terobosan yang bagus gitu Karena yang Si kemarin Siapa namanya tuh LRF itu kan bersih banget Nah ini Kalau dibanding LRF ya Lebih bersih LRF lah Nah ini udah lumayan Untuk harga segini Ini seingat gue Harganya 60 ribuan Apa 50 ribuan Gitu Di bawah 70 Nah kalau ini Yang high speed kan 70 ribuan Nah ini 50 ribuan Atau 60 ribuan Gue lupa Tolong dikoreksi ya Teman teman ya Jadi untuk harga segitu Bisa dapet kerak Yang kayak gini Menurut gue udah lumayan Walaupun isinya Dikit ya Isinya dikit banget Cuma 500 mili Kayak gitu Jadi untuk Yang kalian yang suka Turing nih Nah Bisa dipertimbangkan Mungkin merk lain lah Karena isinya Dikit banget men Oke Kayak gitu ya teman teman ya Gimana pendapat kalian nih Menurut gue Ini udah cukup bagus lah Cukup bisa bersaing lah Kebersihan ya Gitu ya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasa ya teman teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya